Ya memang, ciri khas postmodern adalah menghargai perbedaan. Bahkan akhirnya, hidup adalah perbedaan. Bahkan hidup adalah membedakan diri terus-menerus. Proses terus-menerus self-differentiating. Differentiation pada akhirnya. Seperti itu, ada klaim. Seperti itu. Fokus pada perbedaan atau berlebihan. Pada kelangkaan berpikir postmodern, nanti kita akan lihat dalam proses selanjutnya. Dan masalahmu adalah, ini tuh realistis apa enggak? Kalau semua orang jalan dengan pikirannya sendiri atas perbedaan. Kalau semua orang betul-betul memberi tekanan berlebihan atas keunikannya sendiri dan seterusnya. Ini tuh, kalau saya rumuskan secara lain pertanyaanmu, realistis atau enggak? Bukankah orang juga membutuhkan connection? Membutuhkan. Dan itu berarti juga somehow kesamaan tertentu yang meng-connect kita semua gitu kan. Iya, tapi, dan saya kira dunia postmodern juga melihat sih itu di dalam klaim-klaim lain tentang hybridisasi dan segala macam itu. Yang ditentang dan dikritik adalah tendensi ekstrim yang lain bahwa dalam kerangka modern itu, ada kecenungan juga berlebihan terhadap sistemnya. Ini, obsesi dunia modern itu mau mensistemkan apapun. Dan kemudian sistem itu diakini juga kalau sistem ini mampu merangkum kompleksitas sedemikian, maka sistem inilah yang paling canggih. Maka sistem ini kalau bisa satu. Dan itu bukan hanya spekulasi ini, tapi nyata. Sosok sistem yang mau menyerap apapun juga itu adalah sains. Gitu. Yang paling kuat. Nah, semua mesti diilmiahkan sedemikian gitu. Harus dijelaskan secara ilmiah. Kalau tidak semua itu omong kosong. Nah, yang dikritik itu itu gitu loh. Kok semua mesti dipenjarakan, mesti dikranteng dalam satu sistem gitu loh. Ekstrim itu sebetulnya yang ditembak dan dikritik oleh dunia postmodern itu. Kenapa tidak, biarkan ada banyak sistem kan. Bahkan biarkan orang keluar masuk dalam aneka sistem itu. Toh, hidupan juga dalam, apa namanya, sudah berjalan seperti itu juga. Seorang saintis, tidak bisa kita membayangkan bahkan semata-mata karir saya seorang saintis. Misalnya seorang saintis yang bahkan seorang yang sudah menerima hadiah Nobel sekalipun gitu. Sulit kita membayangkan. Orang seperti ini, profesor seperti ini, betul-betul dalam setiap momen hidupnya berlaku sebagai seorang saintis. No, nonsense. Hidup itu berwarna. Ada saat-saatnya dia tampak begitu bodoh dalam hal tertentu gitu. Ada saat-saatnya dia tidak bisa mengingat hal-hal sepeli gitu kan ya, si profesor ini gitu kan ya. Ada saat-saatnya dia mengambil keputusan yang begitu tall gitu ya. Yang sama sekali tidak ilmiah. Ya, that's fine. That's life gitu ya. Ada saat-saatnya meskipun dia suka gemar apa, mendengarkan musik klasik. Tiba-tiba dia menikmati sekali menari dangdut gitu kan ya. Ya, ya sudah lah. Emang gitu gitu loh. Hidup tuh gitu. Nggak usah dibayangkan sebagai satu sistem kayak gitu. Nah, sebenarnya yang mau diangkat dari dunia pos modern adalah itu loh. Bahwa hidup tuh fleksibel dan keluar masuk dan bahkan mencampurkan apapun juga. Sebenarnya gitu. Sebenarnya hibridisasi itu kadangkali kata kunci yang penting. Lebih penting daripada sekitar hanya perbedaan. Hibrida itu pencampuran aneka sistem gitu kan. Atau keluar masuk aneka sistem. Itu sebetulnya yang lebih. Itu juga sisi lain dari pemikiran-pemikiran post modern yang menurut saya Mesti dilihat juga gitu. Artinya post modernisme disitu tidak bisa dilihat hasil mata-mata hanya mengutamakan kalau dalam istilah MTV gue banget loh. Pokoknya asal gue beda sama lo ya. Dan apa-apa. Suka-suka gue. Nggak juga kayaknya. Kalau dalam arti itu. Tapi bahwa bahkan diri kita sendiri pun terus-menerus dalam proses lewat interaksi dengan semua yang berbeda. Kita juga membedakan diri terus-menerus gitu kan. Berubah. Gitu. Yang post modernisme alergi itu adalah ngeliat sesuatu semata-mata based on one system. Cuma itu sih. Saya kira ini nyata. Nah maka kalau pun. Kalau kembali ke pertanyaanmu. Di mana koneksinya? Di mana akarnya? Di mana bukankah kita sebenarnya saling bersambung? Oh saling. Saling bersambung tapi. Tapi secara baru. Gitu lah. Jadi misalnya kalau dalam kasus misalnya pernikahan beda agama segala macam itu. Saya kira kalau dalam kerangka sudut pandang post modernisme. Tidak bisa juga asal apa namanya. Suka-suka lo. Suka-suka kita. Gitu kan ya. Tapi menurut saya. Enggak gitu. Tapi juga sekaligus tidak bisa dipahami semata-mata. Misalnya kalau. Kalau agama A dan B. Menikah. Lantas kita menilainya hanya berdasarkan agama A. Yaitu. Berarti. Itu. Apa namanya. Tidak sah. Atau bahkan berdosa. Atau masuk keraka. Kayak gitu-gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Hanya dilihat dari satu sudut pandang. Dua orang yang menikah ini. Si A dan B ini. Dia harus. Berinteraksi. Sedemikian. Sampai menemukan titik temu diantara dua orang ini. Betul. Kenapa mereka akhirnya mau menikah. Tapi kemudian. Kalau. Urusannya lagi-lagi. Soal institusi. Memang itu jadi problem. Tapi itu bukan yang menyangkut agama. Jangan salah. Itu juga menyangkut suku. Itu juga menyangkut nation. Nasionalitas. Dan segala macam kan. Dan. Yang. Yang. Menarik adalah. Ini kan zaman dimana segala sekat kan sudah hilang. Artinya tidak lagi signifikan. Maka. Ini hal yang. Percampuran. Percampuran. Hibrid ini. Sebetulnya. Sesuatu yang. Saya. Tidak yakin. Bisa dihindarkan. Kalaupun kita maksa menghindarkan. Itu akan jadi artificial sekali. Akan jadi artificial. Berarti. Jadi maksa. Dan dibuat-buat gitu. Kemaksa. Atau. Apa ya. Jadi. Sikap kayak rezim. Sebetulnya. Relasionalitas. Relasionalitas. Jejaring. Dan segala. Itu sebenarnya kata kunci dari posmodernitas juga. Tapi. Jangan dibikin fix. Menjadi sistem. Jejaring itu. Nah. Orang. Gini. Situasi. Yang tipikal. Kerangka berpikir posmodernitas adalah. Kesadaran pada. Kompleksitas. Sebenarnya. Itu. Lagi-lagi. Soal itu. Kesadaran pada. Bahwa banyak. Bahwa hubungan-hubungan itu tidak bisa dipolakan sedemikian gitu. Tapi bahwa hubungan itu penting. Gitu. Bahkan hidup. Ada klaim. Hidup adalah hubungan. Tapi. Tapi hubungan itu tidak mesti dipolakan. Terserah. Bagaimana. Nah. Setiap orang memang berhak juga membela. Nalarnya sendiri. Sistemnya sendiri. Kayak bank Swiss atau segala macam itu. Ya sudah lah. Kayaknya. Dia punya sistem aneh. Tapi. Tolong dipikirkan. Bagaimana cara berrelasi dengan segala sistem bank yang lain. Dalam kerangka ekonomi yang lebih besar dan seterusnya gitu. Silahkan aja. Sebenarnya kata kunci lain dalam postmodernisme adalah interaktifitas gitu. Relasionalitas.